Ini adalah video battle mood series Dimana gue akan mengubah mood orang di sekitar Menjadi lebih baik lewat tantangan Melalui masak Kali ini gue menantang Pandu Winoto Untuk membuat mood Anissa Aziza Menjadi baik kembali dengan cara Adu bikin dessert Alpukat kocok Alpukat kocok Roti bakar Masalahnya nih Kita gak ada yang tau cara bikinnya kayak gimana Sekocok alpukatnya Ini diolesin dulu Emang udah jadi garing aja gak? Bang tolong matiin Apakah berhasil? Tonton videonya Dan jangan lupa subscribe dulu Si Anissa ya istri gue Dia moodnya lagi gak bagus karena kerjaan lagi banyak Nah kadang kalo kerjaan Kita tunda-tunda kan tiba-tiba langsung ngegunung nih Nah pas udah keliatan Dia baru kaget tuh, baru mulai stress tuh dia Jadi moodnya lagi gak bagus Nah sebagai suami yang baik hati Hari ini gue akan Mencoba untuk memperbaiki mood Anissa Melalui Masak Kita bikin dessert hari ini Oke dessert gue tau Makanan penutup Cuman kalo bikinnya gitu aja Ya kayaknya biasa banget ya Jadi kita hari ini akan bikin dessert Dengan feeling Jadi semua ini bahan udah disiapkan sama Reza Ya Reza Rahadian Gila Tumpet banget di belakang layar dia Tumpet banget Tapi dia gak mau ngasih tau cara bikinnya Ya jadi nih Iya Dia cuma ngasih tau makanannya apa Nanti kita akan buat Dan kita akan kasih Anissa supaya moodnya baik Oke Dan Anissa akan milih mana yang lebih enak Punya gue atau punya lo Dessertnya Gue disuruh bikin apa nih Ja? Alpukat kocok Alpukat kocok Gue bahan aja gak tau nih Susu kental manis Iya bener Ada susu ada susu kental manis Susu kental manis Ada Ini apa nih Apasih gitu apasih Buat lompat-lompat di jam Lompat-lompatan kayak Ini dress bandi ikut Itulah pengocok Oh pengocok Oh pengocok Terus ini ada alpukat Alpukat Dan ada better juga Ada better Ada biskut better Apaan lu suruh bikin apa? Roti bakar Roti bakar Gampang banget Bahan-bahannya dulu kasih tau lu Roti Ya Selai strawberry Eh bener Butter Ih dih Better Weh Skuter Kenapa skuter? Saat orang terkenal Hahaha Gila gila Dar 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 gue Terima kasih selamat malam Terima kasih Langsung closing Langsung closing Kalau udah lucu langsung closing Langsung closing Kita mulai aja ya 3 2 1 Alpukat kocok Ini pasti yang pertama Kita bawa alpukatnya kesini Tau lah gue Oh oke gue ngerti Alpukat sudah keluar Oke Kita kocok alpukatnya Ini diolesin dulu Gini Kok gak bisa kekocok alpukatnya Eh Emang itu Gitu kan Maksudnya Itu kan ditumbuk Hahaha Oke Susu Ini agar-agar aja ya bukan selai ya Selai tuh Oke Selainya bandel nih bang Kenapa tuh? Selengan Iya bang Lu kayaknya bakal kalah deh Gak mau gue deh bang Kenapa tuh? Karena gue paham banget Soal roti bakar ini Wihdeh Gila Emang lu ini Pernah jualan atau gimana? Pernah ngeliat di Film-film Cara bikin roti bakar orang luar negeri Kayak gimana tuh? Ngasih sele Abis itu dibakar Wow Sangat Sangat mudah sekali ya Ini ras Apa tuh Kalau jagoan tuh datangnya belakangan Ja Gitu Dah Tuh baunya aja enak banget Bang ini mana bang? Yang disini Mana? Ini naikin Rasain panas gak? Haaah Hahaha Ih gila Ih wop Udah gue fix gue yang menang sih Ini gue yang menang sih Enggak gue yang menang nih bang Iya gue yang menang Apokat Kocok Biar bisa dibalik Oke bisa gak lu sekarang? Bisa bang Mau lu udah jadi Udah udah jadi tuh Dia curang Mantep banget nih Ih Wah gila mantep banget sih Gila gila Coba dibalik Oh selama ini pandu cosplay jadi roti bakar ya Hahaha Gwasongnya Ini gak gak gwasongnya Mateng ini Mateng Ini kurang ini Apanya Yakin loh kurang butternya Iya bang Hah Lah Itu banyak banget Enggak Satu sendoknya 100 kalori loh Enggak Sudah Terus ininya butternya kapan masuk? Udah kalem bang Set Lah Emang udah jadi garing aja Enggak Robek kan ya Bang bang tolong matiin Belum Itu belum garing du Enggak Emang kayak gini caranya bang Oh gitu Oh iya oke Ini roti tanggul ya Iya Roti tanggul Iya oke Oke Waduh Goseng bener Goseng bener Ini baru jago terakhirnya Mana kasih betternya Ini jago terakhir Bisa gak naronya Kasih ini ini aneh Iya enggak Awas kecampur sama daki lo Enggak Gue aku potong ya tangan gue Kenapa telunjuk gue hilang Oh iya pintar juga ya Gila lo kreatif banget ya Di SMA lo dapet tata boga berarti ya Kan boga SMA Oh iya Kok dua sih Enggak buat ini ini ya Itu mah lo namanya cuman kayak ngerokin atasnya dolan Iya kan Plating-plating kalo makan martesan Lalu itu lo pake Plating dari mana lo Plating-plating Terus buat apa tuh vanilanya Ntar dulu sabar Nanti bakal ada yang bisa bikin crunchy Taruh di tengahnya Gitu Kenapa gue gak mau bikin garing Lo kelamaan tuh Anissa baru mecah-mecahin barang Waduh Bikmutnya Bikmutnya seram Bikmutnya kesannya kayak brutal banget ya Ini es gue keburu cair lo kelamaan Alpukat kocok gue udah jadi Oh gitu Oh alasan gue gak bikin garing Tapi kan kalo coklatnya gak lo ituin Juga kan coklatnya rasanya dapet Ketika dia gigit Nge-plating dari keliatan estetik Oh gitu Gila Buat Instagram ya Yoi buat Instagram Gak ada estetik-estetiknya sih Kalo kita lihat bentuknya kayak gitu Ini adalah hasil karya kita berdua untuk membangkitkan moodnya Anissa kembali Yoi Yaitu alpukat kocok Yang ditumbuk Dan roti bakar sele Better Sele strawberry Sele strawberry di dalamnya better Topping better Dengan biskuit better di dalamnya Oke Mari kita coba ya Oke Sudah bersama kita ya istri saya Oh salah ya Kembali kembali Bener-bener deh semenjak ada pandu jadi kayak gitu Eh kita mau lingguran loh Harus refreshing loh Semua yang diutamain buat pandu Itu kan tuh Moodnya lagi gak bagus Moodnya lagi gak bagus Ya jadi Anissa ini emang Hari ini lagi bete Betenya gara-gara apa? Kerjaan Kerjaan Dan ada pandu Pandu Ya buat dia gak debrief tapi nyambungin Jago kan? Jago Nah aku pengen nanya sama kamu Kamu kan senang nunda pekerjaan tiba-tiba numpuk Kenapa kamu suka nunda pekerjaan? Aku sering bilang ke kamu kan Jangan ditunda-tunda Dicicil-cicil gitu kan Iya itu dia Karena kayak Awalnya kan kerjaannya cuma dikit Eh ntar deh tunggu Leha-leha dulu atau enggak Gimana leha-lehanya? Leha-lehanya gimana? Harus diperagakan Iya Gimana Pandu? Kalau lu gimana leha-leha? Oh Gitu Pandu gitu Kamu gimana ke leha-leha? Aleha Terus menyeder ke Aleha gitu Oh gitu Oke leha-leha tuh Terus tiba-tiba Tau-tau dikit-dikit langsung jadi bukit Oke Terus jadi kayak bingung gitu mau ngerjain dari mana Bingungnya gimana? Bingungnya gimana? Gimana du? Gimana bingungnya du? Kalo bingung du? Keren banget Kalo kamu gimana? Kalo kamu gimana bingungnya? Kalo gitu Tata poso ya Oke terus bingung tuh Akhirnya mood jadi berantakan dong Berantakan banget Bete dong Kayak gimana bete Pandu ayo pandu Kalo gimana? Gau Waduh Bete Sama kecepirit sama ya Karena aku suami yang baik Jadi aku battle sama Pandu tadi Desert apa yang bisa membuat bete kamu hilang Mood-mood kamu balik lagi ya Nih kita udah bikin Yang mana punya aku mana punya Pandu menurut kamu Tapi antara dua ini? Iya Aku tau sih Mana? Kalo kamu Aku yang mana? Ini Oke kenapa? Karena berantakan Kayak geli gitu ya Kayak orang yang bikin tuh kayak gak sopan ya Gak Iya aku gak enak sih Gak apa-apa Bila aja kan ini punya aku Apa jeleknya tuh dimana jeleknya Buruknya tuh dimana Ya bukan jelek sih Endu Ini mungkin art kali ya Lebih ke art gitu Cuma Emang ini Ada pemenang Platingnya gimana? Kan kita kalo bikin makanan harus estetik Harus plating Platingnya ini buruk gak? Jujur aja Jujur gak apa-apa Aku gak bakal sakit hati Jujur aja Berat deh Gak apa-apa Ya ini agak berantakan aja sih Karena biasanya Bang Dika kalo masak pun Emang kayak gini Iya kesel lah ngeliatnya Berarti ini punya aku Pandu Eh punya Pandu Kenapa menurut kamu ini punya Pandu Aku ngocoknya gak ini sih Gak rata Kan itu Itu ditumbuk Ditumbuk Gak dikocok ditumbuk Gak ada ini Gumpel-gumpelan Kasih tau Kasih tau Biar ada bisa digigit Ini punya aku Oh tuh Iya Tapi kita semua Cuma dua-duanya nyamperin pake biskuit better Jadi kita hancurin Kita masukin ke situ Oh Pantesan Makanya tadi ada coklat-coklatnya Ini coklatnya better Kamu mau coba yang mana dulu? Enggak enak Maaf banget sih ya Enak banget sumpah Enak banget sumpah Cobain ya Enak banget Cobain ini alpukat kocok Yang ditumbuk Yang ditumbuk Lebih kayak alpukat cincang sih Cuman ya udahlah ya A Dua Tiga Mantep Jujur Mantep Kalo masak selalu enak Du Tapi waktu Karena semua pake feeling Bener Du Tapi kenapa ada di atas kayak gitu sih Gambar apa itu? Enggak ini bukan di gambar Jadi coklat gue Coklat better Enggak lu perendah ini Ini Artinya Kondisi dunia saat ini Hahaha Iya bener Iya kan Jadi saat ini kan Kondisi dunia sedang tidak menentu Tapi yakinlah Ini kan tidak menentu nih Akan ada Suatu saat semua jadi garis lurus Semua akan jadi baik-baik aja Makanya ini agak condong ke atas Dengan derajat 30 Bener bener Tapi jangan lupa Kita manusia tuh kecil Hanya disini Iya Kita hanya Setitik coklat Diantara roti kehidupan Gila Luar biasa Pandu masak mikir ya Mikir dia Mikir Makanya pusing Kamu makannya harus gigit Karena di dalamnya juga ada betternya Jadi harus dapet juga Oke Gak bagi dua dulu terus Langsung aja Gak usah Langsung aja 3,2,1 Hap Mantep Wuhh dapet tuh The best bro The best The best The best kan The best kan Tuh gue bilang apa Enak ya Gue bilang apa Enak dong Ini sengaja gak gue bikin Garing rotinya Biar ada crunchy Nah crunchynya di dalam Ya Enak dong Enak dong Ya Ini mantep bro Tapi lu udah coba Belum Jadi mood kamu udah balik lagi dong Moodnya balik lagi Ya kayaknya ini selamat Karena ada betternya juga Jadi rasanya dua-duanya enak Jadi kamu kalo lagi bete Biasanya ngapain Biar gak bete lagi Biar betenya ilang Biar moodnya balik lagi Nonton Nonton Apa yang ditonton Drama Korea Drama Korea apa Sekarang lagi nonton tribute ya Episode 1 menit keempat Apa yang diucapkan karakter utama disitu Lagi nangis Eh gila keren Jago banget Gila korea banget sih Iya 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 Korea banget Tetangganya Pak Jisung Sekarang kalo misalnya kamu lagi bete Kamu bisa minta kita masakin kamu ini Berarti ya kan Cuman kalo ini kayaknya berat banget ya Nah untungnya kalo sekarang Di rumah selalu ada ini Ada better big pack isi 10 Nah kalo big pack kayak gini Kita bisa bagi-bagi ke orang rumah Jadi semuanya juga kita happy Gak kamu doang Ini buat Anissa Ini buat Pandu Terima kasih Ini buat gue Anissa juga harus kebagian Keja Yeay Oke jadi semua udah dapet ya Tadi better big pack isi 10 Lebih banyak bisa bagi-bagi ke semua orang Sekarang lebih worth it juga Karena lu sekali beli isinya ada 10 Jadi lu bisa berbagi kebahagiaan Supaya mood orang-orang sekitar kita Lebih baik lagi 3,2,1 Iya kita makan Oke Enak ya? Mood kamu udah pasti better sekarang Iya dong Iya kan? Mood lu udah better dong? Iya dong Muka better gak? Juga Iya seperti itu Tidak usah dibilang juga Sudah tau Habis belum loh Ini lagi Tapi emang ya Coklatnya full Oh salah Ini dong Yang di review kan bukan ini Iya Ini nih Iya yang di review Battle emang coklatnya full kan Iya kan? Sama ada krim vanilanya juga Gue paling suka krim vanilanya Soalnya Soalnya pas lo makan nih Coklat udah full Bisanya udah crunchy Baru berasap tuh vanilanya tuh Jadi kayak gabungan tiga-tiganya enak banget Abisin Jadi episode pertama dari mood battle ini sukses Aman Moodnya Anissa udah better Kita lihat Di episode berikutnya mood battle Bakal ada apa lagi Dan semua terima kasih ke better juga Yoi terima kasih Karena better coklatnya Better moodnya Sampai jumpa Dadah Dadah